Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Yechen yang telah keluar dari Gua Dewa. Dia kemudian pergi ke tempat keluarga Haotian yang sedang mengadakan pemilihan praktisi untuk mewakili keluarga Haotian dalam sebuah kompetisi. Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Li Xiu Ming yang sudah terluka dia kembali berdiri lagi. Li Xiu Ming langsung menyerang tapi dengan mudah serangannya berhasil dihindari dan diblokir. Yechen mengekstrak kekuatannya dan membuat Li Xiu Ming bergetar dan ketakutan. Dia kemudian mundur keluar dari atas arena karena takut oleh kekuatan Yechen yang sangat kuat. Yechen kemudian menentang lagi orang-orang yang ada di sana yang masih penasaran dengan kekuatannya. Para praktisi yang berada di pinggir arena semuanya tidak berani menghadapi Yechen yang sangat kuat. Karena Li Xiu Ming sendiri yang berada di peringkat 66 daftar peringkat Peng Yun juga kalah telak apalagi mereka semua yang merupakan praktisi biasa. Patriak Kautian Suanjen kemudian bertanya kepada Yechen sekarang berada di peringkat berapa dalam daftar peringkat Peng Yun. Selain itu, Patriak juga menanyakan berasal dari keluarga manakah sebenarnya pemuda yang ada di hadapannya ini. Selain itu, Patriak juga bertanya apakah pemuda yang ada di hadapannya ini sudah menikah ataukah belum. Yechen berkata bahwa pertarungan dia sebelumnya bukan untuk mencari pasangan. Hao Tian Siu berkata bahwa pemuda yang ada di hadapannya pasti bernama Qin Yu yang merupakan peringkat 99 di daftar peringkat Peng Yun. Yechen kemudian bertanya kenapa dia begitu yakin bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Qin Yu. Hao Tian Siu berkata bahwa di daftar peringkat Peng Yun hanya Qin Yu seorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau identitasnya. Selain itu, dia juga memiliki api misterius yang terkenal sangat kuat. Semua orang yang ada di sana sekarang yakin bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah Qin Yu peringkat 99. Namun mereka sangat bingung kenapa ternyata Qin Yu sekarang menjadi sangat kuat. Yechen sebelumnya merubah api sejatinya menjadi tujuh warna yaitu agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Semua orang sekarang menyangka Yechen adalah Qin Yu dan itu merupakan hal yang baik untuknya agar bisa menyembunyikan identitasnya. Yechen kemudian mengakui bahwa nama dia adalah Qin Yu. Patriak Hao Tian kemudian meminta kepada Qin Yu atau Yechen untuk mewakili keluarga Hao Tian dalam kompetisi Liga Chan Yuan esok hari. Selain itu, Patriak juga memasrahkan Hao Tian Siu untuk menjadi pasangannya. Muantap wadidau! Singkat cerita, Yechen atau Qin Yu sudah berada di suatu tempat bersama dengan Hao Tian Siu. Hao Tian Siu berjanji bahwa setelah Liga Chan Yuan dia akan bersedia menikah dengan Qin Yu. Yechen atau Qin Yu berkata bahwa dia telah memiliki istri yang sangat dicintainya. Jadi setelah ini dia tidak bisa menerima Hao Tian Siu untuk menikah dengannya. Hao Tian Siu yang mendengar itu dia sedikit kecewa namun pada akhirnya dia juga meminta maaf kepada Yechen atau Qin Yu. Karena sebelumnya dia mengira bahwa Qin Yu masih belum menikah. Yechen di dalam hatinya berkata bahwa sebenarnya dia tidak bisa menikahi Hao Tian Siu yang sebenarnya dia adalah kakaknya. Selain itu, dia juga telah berjanji kepada Bu Guru Cuk Suan untuk sehidup semati bersamanya. Qin berpindah pada saat ini di ruangan tempat keluarga Hao Tian. Di sana terdapat Bu Guru Cuk Suan yang bertanya tentang Yechen kepada Hao Tian Suan Jen. Hao Tian Suan Jen berkata bahwa sampai saat ini dia belum menemukan Yechen sama sekali. Pada saat ini di luar ruangan Qin Yu dan Hao Tian Siu ingin bertemu dengan Patriarch Hao Tian. Tapi mereka berdua dihalangi oleh seorang penjaga yang berkata bahwa saat ini Patriarch sedang bertemu dengan tamu yang sangat penting jadi tidak bisa diganggu. Di dalam ruangan, Cuk Suan berkata bahwa sampai kapanpun dia akan terus mencari Yechen. Karena menurutnya sampai saat ini Yechen pasti masih hidup. Yechen atau Qin Yu kemudian diantar untuk kembali lagi beristirahat ke kamarnya oleh kakaknya yaitu Hao Tian Siu. Tidak lama setelah itu dari ruangan tersebut keluarlah Bu Guru Cuk Suan yang nampak sangat bersedih karena masih belum menemukan Yechen. Cuk Suan melihat tidak jauh dari tempat itu Yechen sedang berjalan dengan Siu. Dengan refleks dia langsung berkata bahwa pemuda tersebut adalah Yechen karena dia sangat mengenalinya. Namun penjaga berkata bahwa dia adalah Qin Yu yang merupakan calon suami dari nona muda Hao Tian Siu. Setelah mendengar itu harapan Cuk Suan menjadi pudar lagi dan kembali bersedih. Dan setelah itu Cuk Suan kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian Cuk Suan, Yechen menoleh ke belakang namun ternyata di sana tidak ada Cuk Suan. Dan setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke tempat peristirahatan Yechen atau Qin Yu. Haduh-haduh-haduh geng hampir seperti drama Indosiar ini mah geng. Keesokan harinya para murid sudah berkumpul di pinggir arena kompetisi Liga Chan Yuan. Mereka sangat yakin bahwa yang akan memenangkan kompetisi ini adalah keluarga Yin Yang atau keluarga Yuan yang juga tidak kalah hebat. Namun mereka menganggap sepelek keluarga Hao Tian yang hanya memiliki murid-murid lemah. Beberapa saat kemudian datanglah pasukan keluarga Hao Tian yang kemudian berdiri di pinggir arena di tempat yang telah disediakan. Yechen sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata keluarga Hao Tian sangat terpuruk dan merupakan keluarga terlemah yang ada di kota Chan Yuan. Selain itu dia juga melihat sepertinya patriak Hao Tian memiliki luka yang sangat sulit untuk diobati. Tidak lama setelah itu datanglah seorang gadis cantik yang juga sangat kuat dan juga gagah. Dan beberapa saat kemudian dia diikuti oleh para anak buahnya yang kemudian berdiri di belakangnya. Semua penonton yang ada di pinggir arena nampak kagum dan terpukau dengan kecantikan gadis tersebut. Di sana juga ada pemuda yang bernama Bai Li Duan Mu yang merupakan peringkat 40 daftar peringkat kuat Peng Yun. Tidak lama setelah itu pasukan keluarga Yin Yang juga telah sampai di tempat itu. Para penonton yang ada di pinggir arena mereka memperkirakan bahwa Li Xiuming mengajukan diri untuk direkrut oleh keluarga Yin Yang. Li Xiuming berkata bahwa dia akan membalaskan dendamnya atas kekalahan dia sebelumnya oleh Chin Yu. Namun Chin Yu tidak takut sedikitpun terhadap Li Xiuming. Beberapa saat kemudian datanglah seorang tetua yang langsung berdiri di sana. Dia kemudian mengumumkan bahwa kompetisi Liga Chan Yuan secara resmi telah dimulai. Dan dalam kompetisi ini dipersilahkan kepada siapapun untuk berdiri di atas arena dan menantang siapapun yang diinginkannya. Dan peserta yang kalah pasti akan didiskualifikasi alias tidak lolos ke babak berikutnya. Tetua kemudian mengumumkan bahwa untuk pertandingan pertama dipersilahkan kepada keluarga Hao Tian untuk menantang siapapun yang berasal dari keluarga Yin Yang. Seorang tetua kemudian mengusulkan kepada Patriak Hao Tian agar Chin Yu maju terakhir saja. Karena dia sangat khawatir takutnya Chin Yu akan terluka karena dihabisi oleh para praktisi dari keluarga Yin Yang. Namun tiba-tiba Chin Yu atau Ye Chen melesat memasuki arena kompetisi. Setelah berada di tengah arena, Chin Yu kemudian menantang semua peserta yang berasal dari keluarga Yin Yang sekaligus. Semua penonton yang ada di pinggir arena nampak tidak menyangka bahwa Chin Yu akan bersikap sombong dan arogan. Yaitu dengan menantang semua peserta yang berasal dari keluarga Yin Yang padahal mereka semua sangatlah kuat. Hao Tian Si Yu mengingatkan kepada Chin Yu agar jangan gegabah karena mereka bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Tapi setelah itu Chin Yu malah menantang lagi keluarga lainnya yaitu keluarga Yuan untuk maju bersama melawannya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena Ye Chen menantang 18 orang praktisi kuat sekaligus. Wanita yang merupakan pemimpin dari keluarga Yuan berkata beraninya Chin Yu yang sangat lemah menantang mereka semua. Patriak Hao Tian kembali mengingatkan agar Chin Yu jangan berbicara gegabah karena mereka adalah lawan yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian turunlah seorang praktisi yang bernama Bai Li Duan Mu yang merupakan peringkat 40 daftar kuat Peng Yun. Dia berkata bahwa Chin Yu jangan berani sombong di hadapannya karena telah berhasil mengalahkan Li Xiuming sebelumnya. Menurut Bai Li Duan Mu hanya dia sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkan Chin Yu. Setelah itu Bai Li Duan Mu melesat menyerang tapi dengan mudah dia berhasil ditampar oleh Chin Yu hingga membuatnya terpental. Semua orang yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena hanya dengan satu pukulan saja Chin Yu mampu membuat Bai Li Duan Mu mundur ke belakang. Mereka semua juga memuji Chin Yu yang ternyata sangat hebat dan kuat. Bai Li Duan Mu yang mendengar itu dia semakin marah dan mengeksrak energi kekuatannya. Tidak lama setelah itu muncullah sebuah pedang dan juga beberapa energi spiritual kuat yang melayang di pinggir tubuh Duan Mu. Semua orang yang ada di pinggir arena mengetahui bahwa itu adalah formasi pedang yang sangat kuat yang diciptakan oleh Duan Mu. Segerombolan energi api yang sangat kuat langsung menyerang tapi berhasil dihindari dengan mudah oleh Chin Yu atau Ye Chen. Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut mereka semua melihat Chin Yu menghindari semua serangan Duan Mu dengan sangat mudah. Ye Chen atau Chin Yu kemudian mengeluarkan pedang golok kuatnya dan dia melesat ke bawah dan dua. Ledakan terjadi hingga membuat Bai Li Duan Mu terpental dan terkapar di tengah arena. Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Duan Mu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Chin Yu. Chin Yu atau Ye Chen kemudian berkata bahwa peringkat 40 daftar kuat Peng Yun ternyata sangat lemah. Setelah itu Chin Yu kembali menantang lagi semua praktisi yang ada di sana untuk berduel dengannya. Mendengar itu semua praktisi yang berasal dari keluarga Yin Yang dan Yuan maju serentak mengepung Chin Yu yang berada di tengah-tengah arena. Hanya dalam beberapa saat saja beberapa orang praktisi telah berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Ye Chen atau Chin Yu. Beberapa praktisi yang berasal dari keluarga Yin Yang mengekstrak kekuatan teknik Yin Yang dan berhasil mengikat Chin Yu menggunakan rantai energi spiritual. Dan setelah itu beberapa orang praktisi yang ada di sana mengeluarkan jurus andalan mereka semua masing-masing. Melihat itu Chin Yu tidak gentar dan dia pun berhasil menghancurkan semua rantai yang mengikatnya dengan mudah. Dan tidak lama setelah itu energi petir dari langit menyambar kepada mereka semua. Pada akhirnya mereka semua pun terkapar di tengah-tengah arena. Semua orang berkata yang ada di pinggir arena seharusnya Chin Yu ini sekarang telah masuk 10 besar daftar peringkat kuat Peng Yun. Karena kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Di pinggir arena Patriak Kawatian nampak sangat terkejut dan kagum ternyata Chin Yu ini benar-benar sangat kuat dan gagah. Dia berkata kepada anaknya bahwa Chin Yu sangat cocok jika menjadi suami untuk si Yu. Sementara itu di tengah arena Li Xiuming meminta ampun kepada Chin Yu dan dia berjanji tidak akan pernah menyinggungnya lagi. Chin Yu atau Ye Chen yang mendengar itu dia tidak banyak mikir dan menyimpan kembali energi spiritual yang menyelimuti tubuhnya. Namun tiba-tiba jarum-jarum beracun dilemparkan oleh Li Xiuming yang nampaknya dia masih menginginkan Chin Yu wapat di tangannya. Tapi dengan mudah Ye Chen menyingkirkan semua jarum beracun yang akan menusuk tubuhnya. Ye Chen di dalam hatinya dia nampak sangat gembira karena ternyata tubuh suci purbanya secara otomatis melindungi seluruh tubuhnya dari serangan yang tidak terduga. Ye Chen yang marah dia pun kemudian membubat bebetkan Li Xiuming hingga dia tidak berdaya. Tapi setelah tidak berdaya bukannya dia meminta maaf malah meminta Ye Chen untuk segera mewapatkannya. Karena dengan begitu maka gurunya yang bernama Pendeta Chang Tian pasti akan balas dendam kepada Ye Chen. Ye Chen atau Chin Yu yang mendengar ancaman tersebut dia sangat marah dan setelah itu dia mewapatkan Li Xiuming. Tetua pemimpin pertandingan kemudian mengumumkan bahwa kompetisi kali ini dimenangkan oleh Chin Yu yang berasal dari keluarga Hao Tian. Sin berpindah pada saat ini di tempat lain seorang tetua nampak sangat gembira karena dia melihat sebuah tulisan. Dia adalah Jong Jiang sangat gembira karena pada akhirnya pemimpin Yan Huang yaitu Chin Chinnya telah muncul kembali. Di tempat lain Jong Li juga sangat terkejut karena sekarang mereka telah merasakan dan mengetahui bahwa Chin Chin yang mulia pemimpin Yan Huang telah muncul kembali. Sementara itu di tempat lain tetua Jong Mu berkata bahwa Jong Kui kemungkinan tidak akan bisa mewujudkan cita-citanya yang ingin menjadi pemimpin Tian Huang. Karena sekarang Chin Chin yang mulia telah muncul kembali. Sin kembali berpindah di tempat lain terlihat seorang gadis bernama Hong Chen Sui telah mengetahui bahwa Chin Chin Gyeok Suan Chang telah memilih tuannya lagi. Yaitu yang akan menjadi pemimpin Tian Huang atau Yan Huang. Dia juga sampai saat ini masih belum mengetahui dimanakah keberadaan gurunya. Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.